Setelah dua tahun lamanya, gelaran festival musik jazz terbesar se-Asia Tenggara bisa kembali digelar. Penikmat musik jazz Indonesia begitu rindu berdendang dan berdansa bersama, dan akhirnya, Java Jazz kembali di tahun 2022. Terselenggara selama tiga hari pada akhir pekan bulan Mei, Java Jazz 2022 sukses menyedot puluhan ribu manusia. Terlihat lautan manusia dari kalangan Gen X, Millenial hingga Gen Z, memadati GXPO Kemayoran Jakarta Pusat. Ribuan penonton rela mengantre untuk menikmati musik dari 542 musisi yang tampil di 10 panggung yang berbeda. Dari musisi lokal hingga musisi internasional berhasil mengobati kerinduan ribuan penikmat musisi jazz. Dari musisi lokal hingga musisi internasional berhasil mengobati kerinduan ribuan penikmat musisi jazz yang selama dua tahun tak bisa berdendang bersama di festival musik jazz terbesar se-Asia Tenggara ini. Pelantun lagu Too Little Too Late, Jojo tampil di hari pertama menghibur para penggemarnya. Meskipun harus kembali merogoh kantong sebesar 100 ribu rupiah untuk masuk ke BNI Hall, para penggemar Jojo tetap memadati Hall dan bernyanyi bersama sang idola. Dibuka dengan lagu What You Need, para penggemarnya keras berteriak menyambut Jojo. Penyanyi asal Amerika ini tampil cantik dengan balutan busana yang nuansa warnanya sangat memanjakan mata, yakni biru dan juga hitam. Solace wanita ini pun membawa para penonton untuk mengenang musik pop pada awal 2000-an dengan lagu Say So, Sabotech, dan tak lupa Too Little Too Late. Halo nama aku Italiani, hari ini aku datang ke Java Jazz hari pertama karena emang pengen nonton Jojo sih. Sebenernya sih aku dari jaman Erika Badu, terus India Ari, terus musik social, JSCJ, semuanya aku nonton sih. Perasaannya pasti seneng ya, apalagi kalau Jojo kan udah kayak jadi nabi aku dari umur 13 tahun, jadi hari ini aku seneng banget karena emang spesial datang hari ini buat Jojo. Hah? Kayaknya lihat besok sih, aku emang datang ke Java Jazz ini emang buat Jojo. Sementara itu di panggung lain, Aditya Sofian dengan hikmat menghibur para penonton dengan lagu Forget Jakarta. Aditya Sofian membawa penonton yang begitu tenang menikmati sajian musik dengan duduk di kursi untuk sejenak melupakan hiruk pikuk kesibukan kota Jakarta dan larut dalam lagu ciptaannya. Kesenduan pun hadir dari merdunya solois wanita jebolan Indonesian Idol, Monita Tahalea. Perempuan berdarah Ambon ini membawakan lagu yang ada di album bertajuk Dari Balik Jendela. Album ini sendiri dirilis pada awal pandemi dan digarap bersama Ananda Badudu, serta diproduksi oleh Rans Music. Para penonton terbawa larut dengan lagu Layla yang bercerita tentang malam yang dilalui dengan mencari, beratap, berperang, menari, hingga berdamai dengan diri sendiri. Sedangkan penonton yang ada di luar diajak berdansa dan bersenang-senang bersama Rai, Asta, dan Nino. Rans pun mengajak para penonton ikut berdendang menyanyikan lagu yang rilis pada 2011, yakni Sepeda. Keseruan malam pertama pun ditutup dengan nostalgia dari penyanyi wanita angketan 80-an, final Pandu Inata. Penyanyi yang akrab di sapa Mami Ina ini mengajak penonton yang nyatanya tidak hanya dari Gen X, tapi juga berisi milenial dan juga Gen C. Mami Ina pun mengajak para penonton untuk menyanyikan lagu yang diciptakan oleh legendaris, Krisha, yaitu lagu cinta. Secara mengejutkan, Mami Ina pun mengajak para penonton untuk joget dengan lagu dangdut yang biasanya dinyanyikan oleh Nasar, yaitu Seperti Mati Lampu. Tidak puas dengan keriaan di hari pertama, di Expo Kemayoran pun kembali dipadati dengan lautan manusia yang ingin menonton musisi jazz asal Amerika Serikat, yakni PJ Morton. Meskipun harus kembali meraguk kantok sebesar 450 ribu rupiah, untuk menikmati musik dari peraih 2 Grammy Award pada 2018 ini. Tapi nyatanya band E-Hall begitu padat dengan lautan manusia. Membuka penampilan dengan lagu My Peace, PJ Morton berhasil membuat semua yang ada di ruangan berteriak. Ia pun mengajak semua yang ada di sana untuk ikut bernyanyi dan bersenang-senang. Bisa dikatakan di hari kedua ini menjadi yang paling ramai, karena terlihat lautan manusia memadati venue G-Expo Kemayoran. Tidak hanya PJ Morton yang tampil pada hari itu, tapi juga ada musisi jazz, toh pati, dan solois pria yang juga anak dari pelewak sule, Rizky Fabian. Di antara penampilan para musisi di malam itu, pentolan grup band Dewa 19 Ahmad Dhani, memancing gelak tawa para penonton, karena ia lupa lirik yang saat tengah menyanyikan lagu yang ia ciptakan sendiri. Ahmad Dhani pun tampil begitu apik, dengan membawakan lagu-lagu ciptaannya yang di aransemen menjadi musik jazz. Para penikmat jazz masih terus memadati di hari terakhir pada Minggu 29 Mei 2022. Vokal grup asal Detroit, Amerika Serikat, yaitu Temptation Review, tampil mengguncang Benny Hall bersama Clint Leonard. Grup yang awalnya bernama The Al Jeans ini, membawa para penonton ke era 80-an, dengan lagu Standing on the Top, sebagai pembuka penampilan di panggung tersebut. Para penyanyi ini pun terlihat sangat antusias menghibur penikmat musik jazz, dengan tarian yang sangat enerjik. Diringi musik dari piano, gitar, bas, drum, trompet, hingga saxophone. Temptation membuat orang-orang yang duduk di kursi penonton, ikut terbawa suasana berdiri, dan menari mengikuti alunan lagu. Tidak lengkap rasanya jika festival musik jazz tidak ada penampilan dari atraksi permainan gitar bas dari kebenaran musisi legenda Uta Likumahua, yaitu Bari Likumahua. Basis yang sudah dilangganan tampil di Java Jazz Festival ini, merasa senang bisa kembali bermain di festival yang memasuki edisi ke-17 pada tahun 2022 ini. Bari bersama The Radom Service pun mengguncang Grab Hall dengan atraksi musik saksofon, bass, beserta drum. Penonton Java Jazz Festival di minggu malam itu pun dipuaskan dengan nyanyi bersama group band Hi-Fi. Dua vokalis, yaitu Ilham dan Neida, mengajak para penonton bernyanyi bersama menutup kepenatan gula Ney, dengan lagu andalanya Mata Kehati. Rasanya kerinduan terhadap gelaran ini belum cukup terobati dengan tiga hari. Tapi Java Jazz Festival Production terbilang sukses membuat musik jazz bisa terus hidup dan menghidupi semua orang yang ada di dalamnya. Aditya Muslakim dari Jakarta untuk IDN Types. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.